Jangan sedaya masyarakat tani, jangan mau dibodohi dengan orang-orang yang maaf berkepentingan tapi politiknya politik busuk. Maka saya sampaikan zaman sekarang petani pun harus mengikuti zaman perkembangan IT dan teknologi. Kalau memang Kanci Nabi Ndika akan petani adalah pekerjaan yang paling utama, kenapa anak zaman sekarang gak mau jadi petani? Yang pertama, anak zaman sekarang gak tau skill cara ngolah tanah, cara ngolah tanduran, rumah tanaman bagaimana. Yang kedua, gak mau kesel, gak mau capek. Dan zaman sekarang kita yang jadi petani saja terkadang non seumah sindersulah, ngeluh. Kenapa? Karena terkadang petani, wis merumate susah, didol payune. Pertanyaannya dimana peran pemerintah? Syukur Alhamdulillah, saya ngajir di Indra Mayu, saya belusukan, saya tau. Begitu indah irigasi Kabupaten Indra Mayu, yang setiap sepanjang jalan saya lihat irigasi nih, banyu nih, makep, makep. Tepuk tangan dulu dong. Mantep tuh Pak Camat, ya Allah kuliah direk senang baru kali ini. Dari tadi saya lihat Pak Camat agak sedikit bangga, mawet banget nih. Dari tadi soalnya wajahnya pucat banget. Maaf ya Pak Camat, jadi gak enak. Sekarang udah agak kelihatan berak, bener Pak Camat, Alhamdulillah. Soalnya, di tahun ini disebut pancarobak, kemarau bu. Untuk tempat saya kemarin sampai kekeringan, masuklah saya ke Indra Mayu. Dari saya tadi, anjatan kesini, ya Allah. Lihat indahnya irigasi, banyu nih makep, makep, tanduran nih ijo. Ini kan salah satu peran pemerintah. Gak hanya irigasi. Kalau pemerintah sudah ngebangun irigasi, mari kita jaga bersama. Yang kedua, sosialisasi dari pemerintah itu sangat diperlukan. Bagaimana namanya pelemsing apik, bibitsing unggul, baik dari taninya. Karena Indra Mayu termasuk lumbung padi. Marius Pak Camat, juara berapa ini kalau di Provinsi Jawa Barat? Juara satu, tepuk tangan maning, ya Allah. Seneng namenaku, grungu. Indra Mayu ternyata juara satu lumbung padi. Berarti kan memang betul-betul harus dari peran pemerintah, Kasih tahu pupuk yang baik bagaimana carang rumah pari, sing sae, irigasi nih, ben lancar ke pimen. Harus ada sosialisasi dari pemerintah kepada kelompok tani. Cuma terkadang memang niatnya baik dari pemerintah, tapi ada tuku pupuk anggil gara-gara nganggau kartu. Tani. Sebenarnya niatnya sih bagus, betul Pak Camat, kartu tani itu. Cuma terkadang banyak orang tuh yang belum siap dengan kecanggian teknologi. Sehingga dikirannya gampang, namulah dikirannya mulah jadi ngangel-ngangeli. Maka di Washington DC, Amerika Serikat, kemarin ada petani protes kepada pemerintah. Apakah petani Washington DC? Kata petani di Amerika, November's not a country. Ini bahasa cilacat asli. November's, kalau gak ada seorang petani not a country, maka tidak mungkin ada terjadi satu negara. Karena di Amerika sempat pupuk ke angel, pemerintah kurang respon, sehingga ternyata begitulah respon dari petaninya. Di Jepang, antara sayur dan daging, lebih mahal sayurnya ketimbang dagingnya. Saya diundang pengajian di Taiwan, gak usah tanya bahasanya apa, bahasanya sieh-sieh, nihauma, mahauni. Saya diundang aja di Taiwan, saya disuguhkan di restoran halal, dan antara daging dan sayurnya, lebih mahal sayurnya ketimbang dagingnya. Sampai di Australia, antara daging dan sayur, tetap lebih mahal sayurnya ketimbang dagingnya. Nah, itu di negara-negara maju. Kita memang masih negara berkembang, susah memang untuk menonjolkan seorang petani. Tapi kata Sayyidina Umar bin Khotob, ketika pidato sambutannya dilantik menjadi seorang halifah, kata Sayyidina Umar bin Khotob, bahwa titel tertinggi di dunia ini adalah mangan. Ma, ma, mangan. Bang Indonesia punya semboyan, nek durung mangan, sega arah ne durung. Durung mangan, sega iku pari, pari sing nandur siapa? Petani, berarti petani senandur-nandurnya jadi sodako. Nyatani jenangan bisa ngadek kuat, merga memang nembi mangan. Pak Kapolsek kuat jadi seorang polisi. Kuatnya itu karena memang dahar. Dahar itu nembi mangan. Sampai presiden pun bisa mimpin di Indonesia. Kuat jadi seorang presiden, karena didasari makan. Makan asalnya dari nasi. Nasi sing nandur petani. Sampai presiden pun disodako iknang petani. Bangga apa bangga? Seneng apa seneng? Nah, kita jadi petani memang kudu sabar. Sudah disampaikan di dalam ianatutolibin. Senandur-nandure petani dati sodako. Nandur pari dibangan manuk, dati petani sodako karo manuk. Nandur bolet dibangan tikus, berarti petani sodako karo. Nandur pari digrumut mereng, berarti petani sodako karo. Senandur-nandure petani dati sodako. Plus, senandur-nandure petani nambahin iman takwa. Habis nandur main kering. Itu main kering gak? Lombok-lombok. Kesini lombok apaan? Nandur-nandure petani. Nandur-nandur ceplik petani langsung kipasan karo caping. Tahu cating? Apa lagi? Codong. Ceplik karo codong. Habis nandur ceplik petani kipasan karo codong. Ya Allah. Aku sing nandur ceplik. Aku sing tuku pupuknya ceplik. Tapi wengi cepliknya warnanya hijau, kok seki malik abang. Iki sing ngecek siapa ya Allah. Iki nik duduk panceng dengan dat ingkang maha kuasa. Orang mungkin ikit ceplik tiba-tiba malik abang. Panceng bener ya Allah. Jenengan iki dat ingkang maha kuasa. Ngani rata-rata petani iku ya aling ibadai. Rata-rata petani iku du gentur tapane. Kanana pesen nandur-nandure dadi sodaku. Senandur-nandure nambah iman takwa. Akhirnya petani sih iku pasang karo cor. Codong. Iya ya. Panjengan iku dat ingkang maha adil ya Allah. Iku wit ringin wite gede woy sakutil. Tapi kanna wice maka wite sa jentik woy saklapa. Deneng kualik ya. Petani mikir itu. Kudunenek daleng wit ringin. Oyo teh gede. Batangnya gede. Daunya rindang. Kan kudunen woy saklapa-klapa. Loh kemalah wit ringin woy namung sakutil. Ya Allah kutil e sakpa. Mumpuni. Ayu nih bimoblong-moblong. Kayaknya kok dikirannya nyangkut ilan. Mungkutil e sakpanya orang urusan. Wik ringin wite gede woy sakutil. Tapi ya Allah. Anawit semangka wite sa jentik woy saklapa. Apa sih amal ni semangka ya Allah. Petani mikir. Iya ya. Semangka wite cilik woy gede. Ternyata amalianya semangka mau hidup di ladang. Gelem kudanan, gelem kepanasan. Justru semakin kepanasan semakin manis rasanya. Woh petani gitu. Semangka. Due woy gede. Kudu ternyata oyote mungse rambut. Kudu nenek beleng woy semangka. Harusnya oyote kaya oyote woy ringin. Tapi nyatane oyote mungse rambut. Dan gak mau nemplok kemanin karo tanduran liane. Dia hidup nyanglesah, rendah hati. Tawadu andat asor. Harusnya semangka kesombong. Kudu nih semangka pamer. Woy tak jelik woy gede. Kudu nih pamer karo ringin ge. Kudu nih semangka sombong. Tapi semangka tau. Kalo dia sombong. Tukule ma ring dur. Malah woy te semplak. Gak kuat. Maka akhirnya walaupun buahnya gede. Tetep ngelesah. Rendah hati. Tawadu andat asor. Karena sedikit saja sombong. Maka semplak woy te. Inilah amaliannya semangka. Petani tak bisa mikir begitu. Nek duduk petani yang mikir kayak gue. Nguruh beora. Senandur nandurai petani sodako. Senandur nandurai petani. Nambai iman takwa. Inilah seorang petani. Dijelaskan di dalam kitab yang anatu tolibin. Maka tadi saya menyampaikan di awal. Ibn Abbas Rodilung Anhu mengatakan. Di bulan Muharram. Tanggal 10 di Nangasura. Silahkan. Walau bisikit tamri. Walaupun setengahnya buah kurma. Sodakohkanlah. Inilah yang kena apa? Orang Jawa. Baik Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur. Kalau di Nangasura. Tanggal 10 Muharram. Ada sedekah bumi. Ada sedekah laut. Dasarnya dari Ibn Abbas Rodilung Anhu. Walaupun rakyatang setengah yang buah kurma. Sodakohkanlah. Alhamdulillah. Ini udah jam. Jam tira ya? Jam tira. Jam lorok. Asik ngomong. Durung beraget-beraget. Jam berapa? Loro. Jam dua? Jam dua waktu Indonesia blok kerasak. Jadi nang blok kerasak itu jamnya mundur. Jadi blok kerasak pinter. Kita nisih dipinterin. Punten-punten maaf bu. Memang saya sudah beberapa hari belum pulang ke rumah. Jadi memang jujur baik. Saya tadi senang banget ketemu kasurnya panitia. Saya sempat dibijetin dulu karena tadi lemes banget dari anjatan. Sebenarnya saya Alhamdulillah termasuk orang yang jarang sakit. Paling sakitnya pusing, filek, demam tinggi, minum bodrek. Alhamdulillah. Rida Allah. Sembuh begitu bu. Tapi udah seminggu ini saya mimisen. Agak, agak derus mimisen deh. Saya juga bingung ya. Ini mimisen kenapa? Belum payulaki apa mikir bu? Saya kira apa kurang, kurang minum jadi haus. Haus kasih saja nih. Sehingga ternyata dokter. Saya sempat cek dokter. Kenapa kok saya mimisen? Saya agak khawatir. Ternyata pak dokter menyatakan. Saya ini sinusitis. Jadi karena bledug alias debu. Musim pancoroga begini. Sehingga sering kadang kalau salaman nama ibu baru datang. Itu kan bledugnya luar biasa. Itu setiap pengajian. Padahal dalam satu hari tiga kali berangkatnya sama pulang aja. Berarti enam kali kena debunya nemun banget. Sehingga saya dianjurkan sementara harus pakai masker dulu. Masker kesehatan. Karena memang rada parah ini sinusitisnya. Kemudian gara-gara memang. Saya udah satu tahun lebih hampir dua tahun gak minum es. Ataupun minuman yang dingin. Karena memang pak dokter menyarankan jauhi yang namanya minum-minuman berakuhol. Maksudnya ya harus minuman yang dingin khususnya. Jadi memang udah hampir dua tahun ini. Volumenya agak digedein tadi ya pak. Udah mantep banget koson sistemnya. Gak usah digedein. Podumonya udah mantep banget nih sun sistem. Akhirnya memang saya bilang sama panitia tolong. Nanti saya naiknya jam dua. Biar ngajinya dapetnya banyak. Tapi gak ngeloncok waktu sholat asal. Alhamdulillah camatnya hadir gasik. Kapolsek, wakon bincang pak ku. Apalagi panjeringan tadi. Saya udah lihat ada lima orang datang gasik banget disini. Sudah lihat bu tadi. Pas saya datang alhamdulillah berarti semangat. Sehingga saya alhamdulillah naik sesuai dengan apa yang saya harap. Jam dua. Ini sudah jam setengah papat bu. Jam luruh jam luruh. Nah ngarep dewek. Ngapus sih. Maka jujur ma'un. Ini supaya kita gak kebiasaan ngelewatin waktu sholat. Maka monggo kulak panjera studio pengajian hari ini. Nanti akan diimami langsung oleh.